Kalau ngomongin soal ipar, gue tuh sama kakak ipar gue bisa dibilang udah kayak temen. Dalam artian gue seru-seruan bareng, pergi bareng, segala macem udah kayak temen gue lah. Dia pun juga akrab sama temen-temen gue ya kan. Lu akrab sama si kakak ipar gue sih, Adhita kan. Nah, dari awal gue ketemu dia ketika dia pacaran sama abang gue. Dia langsung ngomong sama gue gini yang, eh lu jangan manggil gue mbak ya atau kak ya. Manggil gue nama aja. Gue yang, set. Itu pertemuan pertama kali di rumah gue. Oh gitu, oh yaudah. Oke bos. Pokoknya dari awal gue udah kayak gitu, jadi gue mikirnya yang, oh ini kayaknya santailah nih orang nih. Ini kayaknya asik nih gitu. Tapi ada satu sifatnya dia menurut gue yang susah ilang. Dari dulu gue kenal pertama kali sama dia dan dimana udah berbelas-belas tahun, sampe sekarang sifat ini masih nempel di dia. Apa tuh? Asbun. Oh total. Total. Asal bunyi. Asal bunyi. Dia tuh kalau ngomong itu, senyablak atau asbun itu, mukanya sangat meyakinkan. Asli. Iya. Asli. Apapun yang disebut gitu. Eh lo tau gak kalau AB itu C gitu. Emang iya bener dit? Iya bener. Soalnya gini, gini, gini. Iya lagi, gitu lagi. Iya bener. Iya. Jadi ya gak percaya gitu. Jadi lo defaultnya adalah untuk percaya dulu. Sampai lo tau kalau itu asbun. Betul. Jadi waktu itu yang pas gue sempat ke Bali kemarin, terus jadi ngomongin hiu. Terus si Adita bilang gitu yang, itu apa hiu yang gede banget? Megadolion. Yang gampang-gampang aja deh dia, oh Megadolion kali ya. Nah kalau misalkan sebaliknya, dia pun bisa ditipuk. Sampai sekarang, bisa dikatakan running joke-nya gitu ya. Adalah kalau kita punya temen namanya Kikis. Iya bener, ini gue pengen ceritain nih. Kikis. Kikis itu adalah temen kampus kita dulu. Badannya itu dari dulu emang slim fit terus. Jadi lebih ke krempeng sih mal ya. Lebih ke krempeng lah. Biar dapet banyakannya dia lebih ke krempeng. Lebih kayak siapa nih krempeng tuh? Aduh. Ya kurus aja sih beneran. Kayak misalkan Pak Tile kan kurus banget tuh. Nah ya badannya kayak Pak Tile lah. Itu si Dul sama si Manis Jembatan Ancol. Mau di Juragan Kos. Krempengnya kayak gitu lah ya. Nah kita kenalin Kak Adita gitu. Eh kenalin temen kita namanya Kikis. Eh dia tuh adeknya adek Rai loh. Si Adita sempat ngeliat dulu yang masa sih? Karena ya total beda. Adera yang gede banget. Dari mukanya pun beda. Apalagi bentuk badannya. Kok ini beda banget? Enggak soalnya beda bokap. Oh. Beda bokap. Beda bokap. Karena gak enak mungkin ya terus. Dan itu bertahun-tahun dia percaya itu. Jadi kita sebut Kikis atau Kikis barbekuan gitu di rumah Adita gitu ya. Kikis abang lo gimana? Ya Kikis pleolong juga. Adek. Adek. Iya iya iya. Kikis Rai. Dan waktu itu kenapa akhirnya kebohongan itu akhirnya terkuak? Apaan? Jadi gara-gara si kantornya si Adita itu ada satu klien yang mau kerja sama sama si Ade Rai. Ketika lagi meeting. Terus si Adita dengan inisiatifnya yang kayak eh oh si Ade Rai. Gue bisa dapet kontaknya nih gue kenal sama adeknya. Oh gitu yaudah berarti si urusan Ade Rai lu aja yang kontak di Tegitian. Gak apa ntar gue yang urusin gitu kan. Ditelepon lah si Kikis. Eh Kis apa kabar lo? Gitu-gitu kan. Terus yang eh ngomong-ngomong gue bagi nomor abang lo dong gitu. Kikis yang ha? Abang gue? Maksudnya si Kikis tuh punya kakak tapi cewek. Jadi ketika abang dan si Kikis juga lupa. Karena udah bertahun-tahun kebohongan ini berjalan. Dipikir udah gak ada yang percaya lagi gitu kan. Hah? Abang gue gitu. Iya abang lo Ade Rai. Nih gue udah kerjaan sama klien gini-gini butuh nomor ade Rai. Waduh Dite sorry banget ini anak-anak bohongin lo. Udah kayak 5-6 tahun gitu kali ya Cik. Tapi bener sih. Adita emang gak dibohongin sih. Gue tuh gue gak ada di situasi itu cuman gue diceritain. Apa lo kali yang diceritain ya? Apa? Harmodo. Iya dibohongin sama Sammy. Eh Sammy yang ngomongin ya. Jadi apa ceritanya gak? Ada binatang. Dia tuh kayak komodo gitu Dite. Cuman wah ini lebih parah lagi, lebih bahaya. Gini-gini segala macem. Ini udah lumayan old school sih binatangnya gitu. Gitu apa namanya? Harmodo. Binatang khas Jawa Barat ya? Khas Jawa Barat. Percaya dia abis sekarang. Abis itu Adita katanya lagi ke dapur terus udah gusuk-gusuk. Eh gila. Kayaknya gue liat Harmodo nih. Ngasal anjing. Yah maklum lah namanya juga Megadolion. Kami liat